Intro Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur merilis laju pertumbuhan ekonomi indeks harga konsumen bulan November tahun 2018 dimana Nusa Tenggara Timur mengalami inflasi sebesar 0,82% Badan Pusat Statistik Provinsi NTT kembali merilis laju pertumbuhan perkembangan ekonomi indeks harga konsumen bulan November tahun 2018 dimana Nusa Tenggara Timur mengalami inflasi sebesar 0,82% dengan indeks harga konsumen sebesar 132,26% dan Kota Kupang mengalami inflasi sebesar 0,87% Inflasi pada bulan November tahun 2018 terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada enam kelompok pengeluaran dimana kelompok transport mengalami kenaikan terbesar yaitu sebesar 3,52% dan bahan makanan sebesar 0,40% sedangkan kelompok makanan mengalami penurunan indeks harga Ini juga bahan perkembangan indeks harga konsumen perkembangan indeks harga konsumen di kota-kota inflasi di Nusa Tenggara Timur terjadi kenaikan indeks harga konsumen sebesar 132,26% Kota Kupang mengalami inflasi 0,87% sedangkan Kota Nungere mengalami inflasi sebesar 0,48% Dari 82 kota sampel indeks harga konsumen nasional 70 kota mengalami inflasi dan 12 kota mengalami deflasi Dengan inflasi tertinggi di Kota Marauke sebesar 2,05% dan terendah terjadi di Kota Balikpapan dengan inflasi sebesar 0,01% Sedangkan deflasi terbesar terjadi di Kota Medan sebesar 0,64% dan terendah Kota Pematang Siantar dan Pangkal Pinang sebesar 0,01% Dari Kupang, Frank Indun, Tim Anews melaporkan